Jadi, ibadahnya zikir kepada Allah dan parameter keberhasilan zikir ini takwa didapatkan. Apa zikir yang dimaksudkan di situ? Zikir itu kan banyak. Zikir itu banyak. Menyebut Allah, pasca salat, kita menyebut Allah kan? Ya, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Termasuk kita sekarang banyak menyebutkan allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Itu zikir. Seperti Allah sampaikan di Al-Quran misalnya, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103 kan? Kalau engkau telah tuntaskan salat itu, bergegas zikir kepada Allah. Ya, baik engkau dalam posisi, berdiri, sambil jalan, duduk, santai, ataupun bahkan dalam keadaan berbaring. Sakit, dalam isoman, sakit, atau di rumah sakit, tidak menghentikan kita untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, akbar terzikir. Baca Al-Quran, zikir. Quran surah 15, ayat 9. Kami yang telah sebutkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, itu zikir. Berdoa itu zikir. Berdoa. Quran surah ke-7, al-A'raf, ayat 205. Allah menyampaikan, Silahkan berdoa, zikir kepada Allah. Jadi kalau saat kita berdoa itu kan kita menyebut Allah. Minta sama Allah. Ya, silahkan. Mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, minta dalam hatimu yang paling baik. Sebut zikir. Ya, kemudian apa lagi? Ya, solat, zikir. Solat itu zikir. Ya, Quran surah Taha misalnya. Surah 20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis solatah li zikri. Ya, sungguhnya saya Allah, Enggak ada Tuhan selain saya. Maka buktikan. Ya, pengakuan Anda kepada saya itu dengan menyembah saya. Lewat apa? Solat. Ya, solatlah. Kalian sebagai zikir kepada saya. Untuk ingat kepada saya. Jadi, solat zikir, baca Quran zikir, ya, kalimat ta'iba zikir. Ya, kemudian juga berdoa zikir. Ini kita sempurnakan untuk perbaikan kita. Dan muhasabah pun zikir. Untuk memperbaiki dari kita. Bukankah solat memperbaiki dari kita? Makanya kalau orang solatnya benar kan kata Allah, inna solatatan ha'anil fahsya'i wal munkar. Ya, akan tercegah sumber keburukan. Jadi, ketika kita dimuna, tingkatkan solat. Solat sunnahnya bukan cuma fardu. Solat sunnahnya, gitu kan? Dan lain-lainnya malamnya bangun kita, tahajud kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar kita, dan sebagainya. Ya, lalu evaluasi diri, ingat-ingat. Selama ini apa yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ada diri kita sendiri, kan? Ini, mohon maaf, kalau berbuat salah itu kan kadang-kadang bukan pengaruh faktor eksternal. Nah, tapi ketidakmampuan kita menjaga kondisi hati dan pikiran kita. Ya, kita diajak orang misalnya. Ada orang ngajak untuk korupsi, untuk mabok, untuk hal-hal yang buruk, dan sebagainya. Ajakan itu kan bisa kita tolak, kalau kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita dengan cara yang bening. Ya kan? Tapi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita ini, ini yang menyebabkan kita terbawa oleh arus. Ya, maka yang pertama kita harus kendalikan diri kita. Nah, hal terbesar, hal terbesar jadi tantangan dalam hidup kita, secara singkatnya disebut akhobah namanya. Secara singkatnya. Ya, kalau itu bisa kita kendalikan, nanti ada faktor kedua yang terdekat tuh. Lingkungan kita, kadang pulang, wah situasi pandemi ini, kehidupan menurun, lihat kita nggak bisa makan gini-gini dan sebagainya. Ayo, nyuri aja. Oh, udah mulai itu ya. Ada yang bisnis kan ya, waliyadzubillah itu ada yang bisnis tebung oksigen, diisi dengan bukaan oksigen, pas pengisiannya. Pengisian ulang, waliyadzubillah Allahuakbar. Ada yang jualan ini, jualan itu, tega mengambil keuntungan di tengah situasi yang sangat menyulitkan, dan sebagainya gitu. Itu kan godaan-godaan. Kadang datang dari sekitaran. Faktor misalnya dari dekat, di rumah, dan sebagainya. Nah, ada yang faktor jauh. Faktor jauh itu yang bukan kolega kita sendiri, di rumah, tapi kita kenal misalnya di kantor, ngajak korupsi, ngajak berbuat yang buruk, ngajak ambil keuntungan di tengah situasi yang sulit, macam-macam. Itu jauh. Faktor lingkungan terdekat disebut dengan usta, sekitaran. Lingkungan terjauh disebut dengan ula. Gambaran umumnya gitu kan. Gambaran umumnya. Ula al-akhiratu khairul lakamidal ula. Jadi, ada diri kita, ada lingkungan terdekat, ada lingkungan jauh. Itu yang menyebabkan kita kadang jauh dari Allah. Ya kan? Ya, diri kita kan? Diri kita sendiri. Lewat apa tuh? Lewat nafsu. Nafsu dimanfaatkan setan. Jadi, setan tuh, kalau menggoda itu ke diri kita dulu. Kalau bisa dikuasai dari nafsu, dari sifat fujur, fa'alhamah fujur, rahawah, kalau sifat fujurnya, nafsu dikuasai, ya sudah dengan sendirinya akan maksiat. Nggak perlu orang lain sebagai katalis. Maksiat sendiri malah ngajak orang. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri lewat orang lain. Seperti persis Tanabih Imrahim. Ketika mengerjakan manasik, digoda pribadinya. Bisa lolos oleh beliau, udah lompat, dilempar setannya. Lolosnya, godaannya datang kepada istri beliau. Ya, saya dah hajar. Kemudian dilontar dari sini datang kepada anaknya. Ismail. Ya, ya, alihimu salam jami'an. Supaya nggak jadi disembeli, supaya nggak nunaikan manasik, dan sebagainya. Ini dilontar. Jadi, ada faktor dekat kadang pada diri kita. Ada faktor lingkungan sekitaran kita di keluarga. Ada faktor jauh. Karena macam-macam sebabnya. Karena itu, kita mesti taklukan itu semua. Maka dibuatlah. Kemudian, di jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat. Apa diantaranya? Di antara jalan itu langsung ditunjukkan sebuah hikmah lewat ritual. Jadi, ingat ya. Ingat. Semua ibadah itu, itu ada hikmahnya. Ada esensinya. Dan itu melekat pada fungsi Nabi. Nabi itu saat diutus oleh Allah, diangkat langsung menjadi rasul, membawa risalah. Itu fungsinya, teman-teman sekalian, melekat empat fungsi. Dari doa Nabi sebelumnya, Nabi Imrahim, Nabi Ismail, berdoa di samping Kaabah, setelah tuntas merekonstruksi Kaabah dengan izin Allah. Jadi, meninggikan kembali atas perintah Allah. Lalu, berdoa di samping Kaabah. Di Al-Baqarah ayat 129. رَبَّنَا وَبْعَثِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْضُ عَلَيْهِمْ Satu, ayatika. Dua, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَةِ Tiga, وَالْحِكْمَةِ Empat, وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْكَ أَنْكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ Ya Allah, nanti kerak mohon utus. Seorang rasul, seorang Nabi, dari lingkungan di sini, dekat Kaabah lahirnya. Dan rasul ini rasul termulia. Karena itu lahirnya pun di tempat yang mulia. Ya, gak ada rasul, Nabi, rasul yang lahir di dekat Kaabah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini didoakan oleh kakek buyutnya, itu sejak kurang lebih 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai ke Adnan, itu yang disepakati, ke atasnya ada ikhtilaf. Tapi kurang lebih 29 generasi. Sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim A.S. Jadi berdoa. Empat permohonan itu. Dan dahsyatnya Nabi Muhammad SAW itu disebutkan empat. Dijawab lima oleh Allah. Jadi, yang berdoa dua Nabi, minta empat fungsi untuk nanti risalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah jawab, jadi lima jawabannya. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau kita bandingin, kita baca Quran, kaji, dapatkan semua kemuliaan itu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nabi Musa itu kan saat akan ke Firaun, berda'wah ke Firaun, itu kan berdoa. Kita hafal kan doanya di surat Tuhan itu. Kala Rabbishrahli sodri, wayasirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafkahu kauli. Itu, beliau berdoa dulu. Karena Firaun tahu sendiri, kasar menghardik ini. Jadi, supaya minta kepada Allah, Rabbishrahli sodri, ya Allah lapangkan hatiku, dadaku, supaya kalau dihardik, bisa menahan. Tidak banyak berpengaruh. Sehingga risalah dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Tidak kan? Wayasirli amri, ringankan urusanku. Dan wahlul uqdatan min lisani fahukkauli, kemudian lancarkan. Nanti aku bisa berdakwah, menyampaikan risalah, nanti minta Harun, Nabi Harun AS sebagai juru bicaranya juga. Karena Nabi Musa nanti pernah ada kisah. Lisannya, ada yang mengatakan gagap, ada yang mengatakan juga terkena ujian saat kecil. Karena saat akan dibunuh oleh Firaun itu, diuji dulu. Ini anaknya benar enggak nih? Jangan-jangan dia sudah mengerti, sudah paham, akan jadi penghancurku atau seperti anak biasa. Maka dalam salah satu kitab itu, para ulama pernah mengilustrasikan, berikan gambar yang kepadanya, maka diuji dia. Ada yang menyebutkan antara apel, buah dengan bara. Maka diberi petunjuk oleh Allah, diilhamkan kepada anak itu untuk memilih bara kecil, terus mau masuk ke mulut itu, sedikit masuk, maka ada sebagian yang terluka, dan itu terbawa ke saat bicaranya. Dan di situ menyadari Firauno, ini anak-anak biasa, enggak bisa ngancurin istana saya. Itu ada kisah demikian.